Eric Ten Hag bakal segera memulai kerja kerasnya di Manchester United. Ada banyak hal yang harus diperbaiki. Tantangan Ten Hag cukup besar. Baru-baru ini, Ten Hag melakukan sesi wawancara pertamanya bersama Setamera. Paling tidak ada lima hal yang bisa disimpulkan dari rencana-rencana Ten Hag untuk EMU tersebut. Apa saja? Yang pertama, Ten Hag bakal memaksa pemain bekerja keras. Satu hal yang pasti, Ten Hag tidak akan membiarkan konflik ruang ganti EMU berkepanjangan. Dia dikenal sebagai pelatih yang dekat dengan pemain dan bisa mengeluarkan potensi terbaik mereka. Ajaksnya Ten Hag dikenal dengan kerja keras habis-habisan di lapangan. Kabarnya, sesi latihan Ten Hag sangat keras dan melelahkan. Kedatangan Ten Hag bakal jadi awal baru untuk sebagian besar pemain EMU. Mereka harus bekerja ekstra di sesi latihan dan menunjukkannya di pertandingan. Yang kedua, Kenal Sejarah Klub Ten Hag tampak sadar betul bahwa dia mendatangi klub besar dengan sejarah luar biasa. EMU adalah salah satu klub terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris. Tentu pemahaman itu akan membantu Ten Hag menyadari ekspetasi tinggi yang dibebankan kepadanya. Dia harus kembali membawa EMU ke level top seperti sediakala. Tentu saya tahu sejarah Man United. Saya tahu masa-masa besar mereka, penonton dan suasana besar di Old Trafford. Yang ketiga, inginkan orang-orang yang tepat. Ten Hag berkata bahwa dia menginginkan orang-orang yang tepat di EMU. Bahwa dia ingin dikelilingi oleh pemain dan tim pelatih yang satu visi untuk mengembangkan tim. EMU sudah mulai membuat langkah-langkah berani untuk mewujudkan keinginan Ten Hag tersebut. Mereka melepas beberapa staf lama yang dianggap tidak lagi relevan. Kini Ten Hag akan bekerja sama dengan Rangnick untuk membentuk tim dengan satu visi yang jelas. Perekrutan pemain pun didasarkan visi tersebut. Yang keempat, Warisan Ajax Ten Hag mengaku bangga dengan warisannya dalam mengembangkan Ajax Amsterdam. Dia memuji kerja keras timnya untuk jadi juara Belanda. Karir Ten Hag di Ajax tidak berjalan mudah. Dia sempat kesulitan di awal. Tapi dedikasi dan keyakinannya terhadap gaya main tim berhasil membuat Ajax jadi tim besar. Dan kini Ten Hag meninggalkan warisan berharga di klub Belanda tersebut. Ajax sekarang bisa bersaing dengan tim-tim top Eropa. Yang kelima, Puji Edwin Vanersar Edwin Vanersar adalah rekan terbaik Ten Hag di Ajax. Dia bekerja sebagai salah satu petinggi klub yang bertugas merekrut pemain. Vanersar mendukung penuh kepergian Ten Hag ke EMU. Ten Hag mendapatkan keyakinan penuh berkat dorongan Vanersar. Kabarnya Ten Hag mungkin menganggut Vanersar ke EMU sebagai salah satu tim staffnya. Meski begitu, sejauh ini tidak ada tanda-tanda Ajax rela melepas. Saya sangat gembira untuk berada di sini. Saya ingin mencoba mereka semua dan kami ingin menang. Menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang-menang. Terima kasih telah menonton!